Pemirsa jelang lebaran sejumlah perusahaan bus yang melayani rute antar provinsi mulai menambah jumlah armadanya di Medan Sumatera Utara. Namun di tebing tinggi aktivitas terminal bus justru sepi menjelang lebaran. Sementara di Makassar jalur translintas barat belum selesai diperbaiki. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan-rekan kami ada Andika Bakti di Medan Sumatera Utara. Kemudian juga ada Minanti Rohanta yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan ke Andika terlebih dahulu, Andika bus tujuan mana saja yang mulai ditambah jumlahnya. Yang mulai melakukan penambahan jumlah bus ini adalah VT Rapi. VT Rapi ini merupakan salah satu armada bus yang ada di jalan sisi Mangaraja, Kota Medan. Yang melayani perjalanan dari Kota Medan Sumatera Utara menuju Sumatera bagian selatan. Seperti Palembang, kemudian Provinsi Jambi, dan juga Provinsi Riau. Dan hingga saat ini sudah ada sebanyak 15 bus yang disiapkan oleh pihak armada dalam rangka menyambut arus mudik lebaran tahun 2016 ini. Dan bukan hanya melakukan penambahan jumlah bus, tapi juga pihak armada sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bus yang ada di armada ini. Agar nantinya dapat laik jalan. Namun jika melihat suasana di terminal saat ini, memang suasananya masih cenderung normal. Tidak ada terjadi lonjakan penumpang di sini, Zakia. Karena memang diprediksi untuk beberapa armada yang ada di jalan sisi Mangaraja ini, lonjakan penumpang baru akan terjadi pada 7 hari menjelang lebaran. Itulah yang menyebabkan saat ini suasana di beberapa armada bus yang ada di jalan sisi Mangaraja ini masih terlihat sepi. Kemudian, Zakia dapat saya ceritakan bahwa di jalan sisi Mangaraja ini ada banyak sekali armada yang ada di sini. Dan para armada di sini adalah mereka yang melayani perjalanan dari Kota Medan menuju Sumatera bagian selatan dan juga Sumatera bagian barat. Sementara untuk rute Kota Medan menuju Sumatera bagian utara seperti Provinsi Aceh, ini lokasinya berada di jalan Gagak Hitam, kecamatan Medan Sunggal. Dan untuk di jalan sisi Mangaraja ini, perharinya di hari normal ini bisa memberangkatkan sekitar 200 lebih penumpang perharinya. Itu di hari normal, tapi jika menjelang lebaran nanti ini diprediksi akan mengalami kenaikan jumlah penumpang hingga 3 kali lipat. Yakni diprediksi mencapai 600 sampai 700 penumpang setiap keberangkatannya ke Provinsi, maksud saya ke Sumatera bagian selatan seperti Palembang dan beberapa Provinsi lain yang ada di sana. Zakia? Iya, Andika. Kemudian apa yang menyebabkan terminal di Kota Tebing Tinggi ini sepi? Yang menyebabkan terminal di Tebing Tinggi, yakni terminal Bandar Kajum di Kota Tebing Tinggi ini sepi adalah karena banyaknya sopir bus yang melakukan aktivitas baik itu menurunkan ataupun menaikan penumpang ini di luar terminal. Alasan mereka menaikan atau menurunkan penumpang di luar terminal ini karena dianggap lebih cepat daripada harus masuk ke dalam terminal karena harus menunggu calon penumpang yang belum tentu berada di dalam terminal. Bahkan sebagian besar armada bus yang ada di sini ini memilih untuk membuka loket di luar terminal Zakia. Akibatnya suasana terminal di Bandar Kajum yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kota Tebing Tinggi menjadi sepi. Hingga kini tidak terlihat adanya aktivitas naik turun penumpang di terminal ini, bahkan seluruh loket penjualan tiket yang ada di dalam terminal juga tutup dan sebagian loket juga sudah banyak yang mengalami kerusakan karena lama tidak digunakan. Meski terminal Bandar Kajum ini tidak berfungsi normal Zakia, namun setiap bus yang melintas ini diwajibkan masuk ke dalam terminal untuk membayar retribusi. Dan menanggapi hal ini, pihak Dinas Perhubungan sendiri ini berencana akan melakukan penertiban agar seluruh terminal yang ada di luar, seluruh armada yang membuka loket di luar terminal ini agar bisa kembali memanfaatkan terminal yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Tebing Tinggi, yakni Safrin Harahap. Terima kasih.